selamat menikmati kalau sebaiknya kan gitu ya sebaiknya, bukan haram sebaiknya pakai minyak wangi dulu sikat gigi dulu ini jamaah tuh banyak setiap habis sholat justru pada kongkong-kongkong di teras masjid sambil ngerokok oh ngerokoknya habis sholat malah bagus lagi iya, daripada ngerokok sebelum sholat, mending sholat dulu baru ngerokok, yang ngerokok ya tapi di lingkungan di sekitaran masjid masih di luar masjid kan? bukan di dalam masjid di terasnya, di luar jangan dilarang lah kayak gitu orang mereka juga nyumbang bangun masjidnya kan iya kan? kadang-kadang yang ngerokok itu kalau bangun masjid nyumbangnya gede-gede lagi karena yang ngerokok biasanya orang kaya iya, jadi biarin gak masalah di luar masjid bukan di dalam kalau di dalam masjid jangan karena kalau di luar masjid namanya asap itu bakar bakal pergi lagi kan asap rokok itu kan gak seperti asap dapur ya pergi dia, karena angin mah pergi gitu ya yang ngerok siapa? tahu kan berarti itu ya? gak apa-apa saya termasuk orang yang tidak ngerokok dan berfatwa rokok itu hukumnya haram tapi tidak memungkiri ada yang mengatakan ngerokok itu mubah atau makro jadi yang gak perlu ribut ya sering saya ceritakan disini ya gak perlu ribut beban masalah rokok karena kalau kita bilang nanti orang ngerokok cepat mati kata mereka itu ada orang gak ngerokok mati duluan juga banyak iya kan? iya jangan ngerokok nanti suka batuk kata yang ngerokok itu kucing gitu loh gak pernah ngerokok juga batuk itu gak usah ribut lah berkara rokok itu yang mau ngerokok ya monggok yang penting jangan sampai gara-gara ngerokok anaknya gak dikasih kependidikan jangan jangan sampai gara-gara ngerokok pancing, goling, gak kepikiran ya jangan seperti itu ha 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 Terima kasih.